Intro Kebanyakan roti dan berbagai jenis kue Terbuat dari tepung terigu dan juga tepung beras Tapi bagaimana ya jika donat yang saya makan ini Ternyata terbuat dari tepung buah mangru Mengolah bakau menjadi beragam olahan makanan Dilakukan Leslie Berti sebagai alternatif bahan pangan Sejak 3 tahun lalu Ia mulai mengkreasikan makanan dari tepung buah bakau Tak sembarang jenis Ia memanfaatkan bakau jenis lindur Atau yang punya nama latin berubuera ginorisa Sebagai bahan utamanya Selain sehat Rasa makanan yang dihasilkan punya rasa lebih kurik Dengan tekstur yang lebih renyah Kita harus mengenali dulu komposisinya Karena dia lebih liat dibanding tepung terigu Kalau enaknya sih ya lebih enak tepung berguera Biasanya kalau orang autis itu bukan enak makan terigu Itu bisa dipakai itu alternatif Kalau cuma itu Kandungan energi dalam tepung bakau Lebih besar dari beras dan juga jagung Kalori dan karbohidrat dalam bakau lindur Lebih besar dari kedua bahan pokok yang biasa kita konsumsi Membuat donat dari tepung bakau lindur Tanjau berbeda Seperti kita memakai tepung terigu Di Surabaya Mengolah tepung dari tanaman bakau Dikenalkan oleh lulut Sri Uliani Dulu nenek moyang kita Suka menggunakan itu untuk bakan alternatif Di saat kacik klik Nah cuma karena sosialisasi kurang Sehingga Anak sekarang pun Setelah disiarkan melalui media Baru mereka ngeh Aduh ngerti bahwa itu akan berfungsi Nah yang kedua Tujuannya satu untuk menambah income Mereka supaya sadar Bahwa menanam mangrove itu tahu fungsinya Dan tahu manfaatnya tidak perlu sampai merusaknya Selama belasan tahun Ia meneliti ratusan spesies bakau Dan mencoba untuk mengolahnya Bahkan ia pun menerima penghargaan kalpataru Di tahun 2011 Atas kerja kerasnya Hasilnya Dari genus brubuera Bakau lindurlah Yang berpotensi paling besar Untuk diolah menjadi makanan Selain memiliki adaptasi yang tinggi Jenis ini dapat tumbuh di pelbagai substratana Wah pas benar Hari ini Bu Lulut akan mengolah buah bakau lindur Menjadi tepung Saya mau ikutan bantu dulu Wah ini lagi siap-siap mau ngeblender nih Bu ya Nah setelah direndam selama 2 hingga 4 minggu Akhirnya buah mangrove burguera gimnorisanya kita blender Setelah di blender nantinya akan memisahkan antara air dan juga patinya Nah itu nanti patinya yang akan jadi tepung Setelah di blender bubur mangrove kemudian didiamkan selama semalam Ini dilakukan untuk memisahkan air dan pati tepungnya Air lalu dibuang kemudian pati tepung diletakkan dalam wadah dan dijemur hingga mengering Selain tepung, beragam produk bisa dihasilkan dari ekosistem tanaman bakau Seperti sirup, peraneka ragam kue, hingga pewarna batik alami Antair semuanya bisa digunakan untuk olahan Tapi tergantung ada yang mengandung vitamin C itu untuk minuman Yang mengandung karbohidrat dan protein itu bisa untuk tepung Kemudian yang ada seperti antiseptin itu nanti fungsinya juga untuk ke sabun mandi Jadi pembersih lantai, kemudian ada yang mengandung bahan yang ada sedikit candung Itu biasanya digunakan untuk antibiotik, teredam pendarahan atau rasa nyeri dan setiap ini Ekosistem bakau yang terjaga dengan baik bak swalayan bahan makanan Beberapa jenis buah mangrove bisa langsung diolah seperti sayuran Antara lain, risopora mucronata, akrostikum airum atau krakas Serta susbania grandiflora atau pohon turi Selain itu, buah bakau jenis aficenia alba atau api-api dapat diolah menjadi keripik Kawasan hutan mangrove tak bisa dipandang sebelah mata Segudang manfaat bisa kita dapat dari ekosistem hutan bakau Memang banyak sekali manfaat yang diberikan dari tanaman mangrove Selain buahnya yang bisa menjadi alternatif pangan Tanaman mangrove juga bisa menjaga dari abrasi air laut yang bisa menyelamatkan banyak nyawa Andesia Rosa, Adi Santoso, melaporkan untuk UNED Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!